Syekh Masud, Ulama Fikih dari Cilacap. Selain mendirikan madrasah, Kiai Masud juga mendirikan pondok pesantren Al-Barokah Salafiyah pada 1967. Ia mendirikan pesantren tersebut untuk menampung masyarakat yang ingin belajar agama Islam secara mendalam. Pesantren ini dibangun di atas tanah milik keluarganya yang masih kosong. Dari tahun ke tahun santrinya terus bertambah, tidak hanya berasal dari Kabupaten Cilacap saja, akan tetapi ada yang datang dari luar daerah. Rata-rata dari mereka belajar di pondok pesantren Al-Barokah karena ingin mempelajari ilmu fikih, suatu disiplin ilmu agama yang dikuasai Kiai Masud. Selain mendirikan pesantren, Kiai Masud juga mendirikan pendidikan guru agama, PGA, pada 1969 Masehi. Namun, PGA yang didirikan oleh Yayasan Nurul Huda ini kurang mendapat respon dari masyarakat. Jumlah murid tidak terlalu banyak karena pada saat itu masyarakat kurang antusias untuk menjadi guru agama. Pada 1975, PGA diubah menjadi Madrasah Sanawiyah karena kurang mendapat respon positif. Namun, masyarakat masih lebih untuk memilih sekolah yang berbasis umum. Akhirnya pada 1977, MTS tersebut diubah lagi menjadi Sekolah Menengah Pertama, SMP Sultan Agung. Sehingga jumlah murid pun mulai mengalami peningkatan. Di samping itu, Kiai Masud juga berperan dalam proses berdirinya Sekolah Menengah Atas, SMA, Jendral Ahmad Yani. Satu-satunya sekolah tingkat menengah atas yang ada di Kecamatan Kawunganten saat itu, dan tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Selain pendidikan formal, Kiai Masud juga memiliki jamaah pengajian sebagai media dakwah bagi masyarakat. Namun, saat mengisi pengajian ia tidak terlalu banyak memberikan ceramah. Tapi lebih banyak meluangkan waktu pengajian tersebut untuk tanya-jawab dalam masalah akidah, fikih, akhlak, dan tafsir. Mengabdi lewat NU setelah menetap beberapa tahun di Kecamatan Kawunganten. Kiai Masud mulai berperan dan mengabdi di organisasi Nahdlatul Ulama NU. Dengan ilmu fikih yang dimilikinya, dia pun aktif di forum Batsul Masail. Ia bahkan menjadi tumpuan bagi para Kiai yang menjadi peserta Batsul Masail tersebut. Kiai Masud kemudian diangkat menjadi Rois Suryah pengurus cabang Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Cilacap. Sejak berkiprah di NU, pengaruh Kiai Masud pun bertambah besar hingga ke pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Dalam buku, Kiai Nyentrik membela pemerintah, yang ditulis Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Sheikh Masud digambarkan sebagai seorang Kiai yang mencintai secara mendalam tradisi kekitaban kaum pesantren, sekaligus pemburu kitab bermutu tinggi karya para Kiai yang belum sempat diterbitkan. Sheikh Masud memang dikenal dekat dengan Gus Dur, terutama setelah ia membawa karya Sheikh Ihsan Jampes kepada Gus Dur untuk diterbitkan. Gus Dur pun mengakui kealiman Kiai Masud. Menurut Gus Dur, Kiai Masud bukanlah sembarang Kiai, karena pengetahuannya di bidang hukum agama sangat dalam. Tidak hanya itu, Sheikh Masud juga dianggap Gus Dur sebagai Kiai sangat menguasai peralatan untuk mengambil keputusan hukum fikih, berupa teori hukum, usul fikih, dan pedoman hukum, kowaid fikih. Menurut Gus Dur, kedua alat itu memang harus dikuasai sempurna jika ingin menghasilkan keputusan-keputusan hukum agama yang berkualitas tinggi. Karena itu, Gus Dur memberikan gelar kepada Kiai Masud sebagai seorang Sheikh. Sementara itu, pemikiran dari Sheikh Masud tertuang dalam beberapa tulisannya yang ia tulis saat menjadi pengasuh pesantren dan pengajian rutin hari Ahad. Tulisan-tulisan itu biasanya dibuat Sheikh Masud setelah mengadakan pengajian rutin atau setelah menghadiri acara Batsul Masail. Pertanyaan-pertanyaan dari jamaah pengajian yang telah ia jawab kemudian ditulisnya dalam sebuah buku. Karena itu, tulisannya sebagian besar berisi jawaban atas permasalahan hukum Islam. Namun, tidak jarang juga tulisannya yang membahas masalah lain, seperti tafsir, tawhid, ahlak, dan sebagainya. Pada tanggal 5 Maret tahun 1994, Sheikh Masud mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 68 tahun. Sheikh Masud dimakamkan di Kompleks Pesantren Al-Barokah untuk mempermudah masyarakat berziarah. Hingga saat ini, makamnya masih banyak diziarahi masyarakat sekitar dan dari luar daerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!